Kalau di Indonesia itu kan bank paling kuat kan BUMN, culture sales-nya kan belum kuat. Punya database gede, bangga puluhan juta customer-nya, tapi yang lucu adalah dia nyari nasabah KPR-nya bukan ke existing customer-nya. Aku tuh nggak suka, produk takeover itu sebenarnya secara profesional itu nggak etik. Aku denger ada bank, oke kita turunin kalau dia nambah kredit gitu ya. Hai Sobat Roma21, saya punya Genara di YouTube channel Roma21. Dan sekarang kita akan bahas topik yang luar biasa lagi, tentunya bersama Brodeye. Berapa kabar? Sehat-sehat. Salam properti. Salam properti. Brodeye, kalau tadi-tadi udah bahas soal harga, properti, naik dan segala macamnya. Sekarang kita mau ngomongin soal mortgage bankernya dong. Oh, perbankannya. Perbankannya sendiri seperti apa ini? Untuk ekspansi dengan properti saat ini atau dengan KPR-nya saat ini gimana Bu? Ya kalau tahun lalu, kalau nggak salah mortgage itu growth-nya di 9,7 ya. Sudah menyamai masa sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ekspektif itu dari PI sebenarnya menginginkan di angka di atas 10% ya. 13, ya waktu kita, waktu dikeluarin regulasi mengenai relaksasi ya tahun 2018. Jadi, tapi jangan lupa bahwa kenaikan 9,7 itu basisnya tahun lalu yang minus gitu loh. Ya, oh iya perbandingannya agak compare ya. Ya, tapi kita lihat tahun ini bang-bang utawa pemain KPR sudah masang target di atas 10% semua sih. Di atas 10, luar biasa ya bang-bang sekarang ya. Jadi memang saatnya bang tahun ini ya harusnya. Ya, jawab pertanyaannya nanti gimana dia bisa, bisa ngebidik yang tepat dan bisa growing gitu. Jadi kalau aku sih selalu lihat ada dua sisi ya. Satu dari sisi segmentasi by, by apa namanya, lower, middle, upper ya. Ya, sebelumnya kan sesi kita-kita bahas ya. Nah, saya selalu mengatakan market tuh piramida yang dibawa yang first buyer itu selalu ada. Mau ada goncangan apapun, dia ada. Karena di situ memang pembelinya adalah orang yang baru masuk lapangan kerja atau first buyer. Yang kita bilang paling lowernya itu biasanya adalah, ya aku sebenarnya nggak seneng istilahnya sih. Masyarakat berpenghasilan rendah. MBR ya, ada FLPP. Itu yang selalu kita bicara itu dari tahun ke tahun naik dan kuotanya selalu habis ya, bahkan nggak mencukupi. Kemudian segmen di atasnya itu kombinasi ya ada yang pakai, apa namanya, pembeliannya harus rumah jadi ya. Atau dia pakai indent. Oke. Kemudian segmen atas itu majority indent ya. Ya itu, itu bank kalau mau kemana mesti clear dulu dia mau bermain di mana. Mau? Bermain di lower, di middle atau di upper. Oke. Tapi untuk primary market memang di segmen atasnya sekarang kondisinya lagi berat. Hmm. Nah yang kedua, saya melihat sebenarnya mortgage ini dia mau bidiknya itu dari sisi customernya. Kalau tadi kan dari sisi objeknya kan, rumahnya kan, rumah yang harga berapa. Hmm. Yang kedua, customernya. Oke. Dia mau bidik customer yang mana. Mau customer existingnya atau customer yang di luar, di luar customernya dia, di luar databasenya dia. Di luar customer itu bisa diperoleh dari maksudnya kayak dari developer? Ya, makin ke bawah itu sebenarnya dia makin lepas ya, makin lepas. Bank yang paling kuat di Indonesia kan domininya di segmen bawah. Hmm. Dia databasenya nggak kuat. Oke. Ya, dia, dia ambil, sebenarnya dia ambil nasabah-nasabah bank lain. Nasabah bank lain. Nah, kalau saya dengar mereka sudah memperbaiki sisi service dan funding, ya tidak menutup kemungkinan ke depan, dia akan naik funding dan servisnya apa, v-based income-nya akan naik. Karena historical sebenarnya mortgage itu untuk akuisisi customer sebenarnya. Akuisisi customer. New customer. Ya, once customer-nya itu dia masuk ke bank pemberi KPR, dia bisa cross-sell kan. Fundingnya bisa dia tarik, v-based income transaction konsumernya dia bisa tarik. Nah, kalau bank yang main mortgage ini juga kuat di sisi produk-produk liabilities dan service, ya ini kue sebenarnya. Oke. Ya kan? Nah, yang kedua, bank yang kuat customer base-nya. Ada beberapa bank yang punya database gede, bangga puluhan juta customer-nya, tapi yang lucu adalah dia nyari nasabah KPR-nya bukan ke existing customer-nya. Oke. Dia layaknya seperti yang bank besar tadi yang jalan-jalan ke developer minta aplikasi itu, itu sangat disayangkan sebenarnya. Ya, saya berapa lima tahun terakhir selalu mengangkat isu ini. Sebenarnya, dulu memang kalau di Indonesia itu kan bank paling kuat kan BUMN. Yes. Culture sales-nya kan belum kuat ya, jadi waktu dia, waktu dia masuk ke segmen consumer finance, retail financing, dia model bisnisnya memang dia akuisisi new to bank. New to bank. Karena budaya sales-nya nggak kuat, jadi dia bentuk sales baru. Bentuk sales team khusus untuk akuisisi. Padahal sebenarnya. Padahal di dalamnya sudah kuat. Nah, seiring perjalanan waktu, ya ini kan inefisien kan. Ya. Berapa cost acquisition-nya bentuk. Karena bikin sales team itu kan nggak gampang kan. Dia mesti rekrut, ya ada tiga bulan nggak aja, mesti dikeluarin. Dia mesti bikin training, bikin coaching, bikin macam-macam kan. Terus produknya pun juga harus ini, agak berat gitu. Jadi, tadi di sisi apa namanya, objeknya, dia mesti clear, ya bidik yang middle, lower mestinya. Oke, berarti itu kita simbol. Ya. Kalau ditambah dengan dia fokus ke existing customer-nya, dahsyat sekali. Oke. Jadi, untuk ininya ya, harus jelas, clear ya. Ya, terjadi sekarang kan developernya susah jual properti, banknya susah. Susah ke KPR. Jual KPR, ya. Hahaha. Jadi, sama-sama susah malah. Harusnya orang susah ketemu susah itu adanya seneng. Hahaha. Oh, malah susah kalau susah sama lu. Padahal dia nggak tahu kalau ternyata memang dari customer existing itu. Existing, ya. Iya. Yang bagus, ya. Cuman kan udah, kan kalau kita lihat, belum lama sebenarnya, kan mortgage di Indonesia. Shifting-nya itu belum kuat. Sekarang lagi berproses kesana. Soalnya sedang proses untuk shifting. Iya, dia mulai harusnya kan menyadari produk yang dibutuhkan konsumen itu propertinya, bukan KPR-nya gitu. Nah, ini nih. Ini menarik bahwa yang dibutuhkan adalah propertinya, bukan KPR-nya. KPR-nya. Iya kan. Nah, makanya nanti ada akan pergerakannya. Bank ini kan sekarang mobile banking-nya kan udah mulai seperti platform ya. Seperti kayak marketplace ya. Jadi tidak hanya jualan produk banknya, tapi juga jualan produk-produk partner banknya. Iya. Nah, itu bisa sebenarnya ngedorong kesana. Karena kan kalau dia punya mobile banking, kan itu kan customer-nya dia semua. Iya. Harusnya produk propertinya juga masuk di mobile banking-nya. Terus customer bisa engage dia tertarik beli, ada program promonya disitu, ya layaknya semua digitalize gitu loh. Apply KPR-nya harusnya juga disitu. Apply KPR-nya juga. Kalau perlu kan tempoh hari kita bicara ada, ada pre-approve. Iya. Ya dia bisa tahu, oh kalau saya mau ngambil saya udah punya limit sekian. Waduh, indah banget tuh dunia-nya tuh. Itu mungkin, itu mungkin, oh nggak sekarang ya itu masih berapa tahun-tahun. Masih menuju ke sana. Iya. Jadi, poinnya tadi pertanyaan apa tadi? Kemana bang? Jadi ya mesti clear dulu. Jangan-jangan clear mesti dari sisi segmennya, objeknya mau kemana. Terus kemudian customer-nya dia mau bidiknya kemana. Ya jangan dua-duanya nggak jelas. What? Kalau nggak jelas bingung. Nah, kalau untuk customer sendiri nih bro, berarti kan memang tadi kita bilang kalau misalkan untuk customer existing harusnya cost-nya akan lebih murah. Lebih murah. Terus mungkin strategi apa sih sebenarnya kalau misalkan kita bermain dengan customer existing sendiri, apakah tidak akan lebih effort? Dia kan kalau dia customer-nya sendiri, itu kan customer-nya dia nggak akan lari ke bank lain. Itu udah jelas nomor satu. Ada persaingan rate nggak nanti? Kenapa? Akan tetap ada persaingan rate nggak kalau kita maintain customer existing ya? Nggak, justru itu. Justru kalau dia bisa existing ya, kan rate-nya bisa lebih murah. Ya kan, biaya akuisisinya kan bisa lebih murah. Semua biaya dia bisa neko. Ya. Bisa neko. Ya kan, misalnya mau asuransinya, mau notarisnya, mau apa. Itu kan biaya yang di luar bank. Ya. Di luar biaya bank sebenarnya. Kan saya selalu mengatakan biaya bank itu adalah sebenarnya provisi sama admin dan bunga kan. Oh iya. Di luar itu kan sebenarnya bukan biaya bank. Bihak ketiga ya. Nah, suka customer kan juga developer mengkritisi, oh bank ini biaya asuransinya mahal, biaya notarisnya mahal. Kalau perbankan nggak sadar bahwa pihak ketiga ini juga harus diatur. Dia kalau dikasih volume tinggi kan dia harusnya bisa lebih murah dong. Jangan pakai rate-nya rate umum. Ya. Nah itu makin lebih kompetitif lagi. Sehingga customer-nya akan loyal kan. Akan loyal. Udah, udah transaksinya pindahin ke situ. Nggak akan lihat-lihat bank yang lain ya, jadi nggak cuma. Tadi kalau misalkan ada, ada saya sebenarnya strategi ini nggak terlalu semang ya. Apa tuh? Strategi take over itu kan sebenarnya nggak etis kan. Jadi bank itu. Karena sudah jalan. Ya. Existing KPR-nya di tempat lain di take over. Dengan meeting. Tapi in case itu bukan customer-nya dia. Kalau customer-nya dia masih oke lah. Ya. Ini bener-bener karena historis KPR-nya bagus walaupun itu bukan. Nah, Anda etiknya itu gara-gara floating di satu bank tinggi. Oh. Dia ajar. Udah pindah ke saya aja. Saya kasih fix lebih murah. Oke. Nah customer kadang hitung-hitungan kan. Dia pindah. Nah. Tapi begitu pindah nanti dia jadi floating lagi, masa pindah ke tempat lain lagi gitu loh. Wah. Jadi harusnya ngeliat-ngeliatnya bukan short term kayak gitu kan. Jadi harusnya once dapat customer, harusnya customer itu bisa. Ya. Ya. Karena program mortgage itu continue sebenarnya. Kan sih kita berapa sesi kan bicara bahwa di awal dia masuk dunia kerja, kita kasih KPR. Ya. Ya kan. After dia punya KPR, KPR-nya selesai, ya kita bisa refinancing. Ya. Ya kan. Atau dia beli KPR lagi untuk investasi. Ya. Harusnya dia bergulir terus produk-produk pembiayaan konsumtifnya itu mengikat ke situ. Ya kan. Continue ya. Continue. Harusnya seperti itu. Jadi walaupun nasabahnya existing, tapi produknya nggak akan lepas. Nggak cuma satu kali saja. Tapi sebenarnya tadi kita bicara primary ya. Ya. Ada satu segmen lagi lupa aku. Ada segmen secondary. Oke. Kalau itu gimana? Nah segmen secondary ini selalu menjadi momok para mortgage banker. Karena. Karena. Seolah-olah secondary ini jadi tertuduh bahwa tingkat NPR-nya tinggi. Yang saat ini ya. Ditakutin. Ya. mortgage banker di Indonesia kalau kita amati selalu ekspansi secondary habis itu ngerem. Ekspansi ngerem. Karena NPR-nya. Pas NPR-nya tinggi ngerem gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Itu kembali kalau menurut saya tadi lebih ke arah bagaimana strategi dia kalau mau masuk secondary. Kan. Kan. Karena saya berulang-ulang di konten kan bicara. Ya. Kalau NPR tinggi. Ya. Itu sebenarnya dua. Oke. Ya. Dia strategi kris. Ya. Kita bener banget nih ngomong strateginya. Dia strategi kris bagaimana dia bidik. Kalau bidik primary mesti gimana. Bidik secondary mesti gimana. Ya kan. Kan. Totally beda. Main di primary sama main di secondary. Berbeda. Strateginya beda. Ya. Ya kan. Dan dia kedua capability orangnya. Nah. Jangan orang dia didesain untuk. Primary. First buyer. Primary disuruh. Untuk proses untuk yang secondary yang notabene banyak pebisnis. Kan gak nyambung. Jadi memang harus pipa. Begitu problem yang disalahin produk balain apa secondary nya. Primary nya. Terus berarti. Gak ada hubungannya kan sebenarnya. Jadi kalau strategi untuk secondary ini kalau. Gak salah dong. Ya. Segmentnya primary atau secondary ya bro. Ya. Tadi primary punya strateginya sendiri. Ya. Dan customer existing. Kalau untuk secondary sendiri. Jadi. Eee. Ada satu. Satu. Kesimpulan yang. Di secondary itu seolah-olah. Eee. Atau di KPR ya. Seolah-olah kalau problem itu. Nilai propertinya selalu turun. Ya kan. Gitu loh. Makanya regulasi itu membuat. Membuat ketentuan. Di 5 miliar ke atas itu harus independent appraisal. Oke. Penilaian. Nah kalau saya sebenarnya bukan ngelihat itu. Ya. Sebenarnya kalau. Sekarang ini. Kalau secondary itu rata-rata memang pebisnis. Hmm. Ya kan. Kalau primary. secondary. Itu rata-rata. Employee. Secondary ada nggak employee. Ada. Tapi kecil. Karena employee itu karakteristiknya. Dia beli rumah sekali untuk. Seumur hidup. Sepanjang. Seumur hidup. Sepanjang. Tapi kalau pebisnis kan dia punya uang lebih. Dia pengen rumahnya lebih tinggi. Atau dia upgrade. Ya. Dia jual. Dia ini gitu loh. Jadi. Itu satu. Yang kedua. Menaksasi nilai properti itu beda primary sama secondary. Ini juga ya. Ya kan. Ya. Oleh karenanya kalau limit gede harus ada independent appraisal. Nah perbankan kadang selalu appraisalnya terlalu rendah. Dia terlalu memikirkan dari sisi apa namanya. Dari sisi konsumennya gitu loh. Padahal sebenarnya secondary itu memang harus diskon. Loan to value nya memang harus berbeda. Oh oke. Untuk secondary. Ya kan. Karena secondary itu kan. Kemungkinan nilai propertinya naik itu udah melemah. Oh tidak sekuat. Tidak sekuat primary. Apalagi primary. Kalau primary kan dia rumah baru dibangun di kawasan baru yang lagi berkembang. Automatically harga propertinya naik seiring dengan perkembangan dari kawasan. Di mana lokasi diberada. Tapi kalau secondary kan lokasinya sudah matang udah jadi. Cenderungnya mesti turun. Hmm. Sehingga LTV nya dia gak bisa gede. Makanya saya selalu mengatakan primary LTV 100% no problem. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang secondary ya. Tetap hasilnya. Itu sebenarnya bermasalah. Enggaknya itu gak ada hubungan LTV. Tapi kalau kita bicara recovery. Ya harusnya kita ada. Ada standar deviasinya lah. Tetap. Berapa ya. Karena antisipasi kemungkinan nilainya. Mulai menurun bukan naik. Jadi ilmu mengatakan harga properti selalu naik itu gak sepenuhnya betul. Gitu loh. Iya untuk properti yang lagi growing. Kalau properti. Sekundari. Nara punya properti. Tiba-tiba banjir. Harganya naik atau turun. Enggak dong ya. Turun. Masa naik ya. Wah. Nanti doain banjir semua dan berumah. Orang ibu kota DKI pindah aja. Ke Jakarta pindah aja banyak nanya ke saya. Gimana properti? Ya gak ada hubungannya. Yang pindah kan cuma orang pemerintahan. Ya. Kan gak ada hubungannya. Ya properti ya. Tetap normal aja gitu. Oke. Jadi secondary harus berbeda. Approachmennya. Makanya saya tadi mengatakan objek-subjek. Oke. Jadi kalau kita mau main secondary. Risikonya lebih tinggi ya. Karena dia dari sisi propertinya itu kan. Kemungkinan naiknya kan mengecil. Kedua tadi bank harus main di existing customer-nya. Oke. Ya kan. Kreditnya makin gede kan. Makin gede kita ngasih loan. Kita harus mengenal customer-nya lebih kuat. Iya dong. Limitnya ya. Gitu ya. Iya dong. Jadi harus clear ya. Kalau si bank ini mau kemana ya. Dari sisi objek dan subjek. Karena kalau saya nanti ngomong. Wah secondary risiko tinggi. Oh jangan. Harus dihindari. Ada bank yang kuat di secondary kok. Iya. Ada dong ya. Ada. Ya kan. Saya bisa ngomong. Yang amat limit apa. Harga-harga murah. Ada bank yang tiket CC tinggi. Aman juga kan. Makanya saya selalu mengatakan adalah. Kalau mau masih bertumbuh yang di bawah. Middle bawah. Tapi secondary ini kuat di perkotaan. Ya kan. Kalau di daerah atau di pinggiran kan nggak kuat. Ya kan. Kalau di luar Jakarta itu kan rata-rata rumah kan di dominanya kan para employee ya. Ya probability untuk rumah dijual itu kecil ya. Kecil gitu loh. Hmm. Jadi salah ya untuk tetap menyesal segmen secondary. Untuk para bankernya. Ya. Jadi satu kalau dia mau segmen primary. Jadi bidiklah yang masih bertumbuh. Oke. Transaksi masih ada. Oke. Ya kan. Ya. Yang kedua fokuskan ke existing customer-nya. Customer-nya. Ya kan. Jadi kalau ya. Kalau existing customer. Kasih service yang bagus dong. Nah nanti kita kayaknya secara baik. Jangan customer-nya sendiri ditolakin gitu. Hahaha. Wow. Sebesar kali itu udah ada bank di situ tapi ditolak juga ya. Wah ini apa apa gitu. Nah juga tempuh hari kita ngomong suku bunga. Ya. Banker kan suku bunganya selalu ngomong floating-nya tinggi. Ya. Dahlilnya apa. Kan udah disetujui di depan bahwa after fix kan floating. 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 Ya kalau suku bunganya tinggi yang terjadi apa. Ya dia akan pergi. Ya. Di take over bank lain. Ya. Tapi kalau antara suku bunga yang fix sama floating kata kalah spreadnya selisihnya. Tiga persen. Dua persen orang gak akan pindah lah. Tiga persen wah itu sih. Tapi kalau selisihnya sampai pernah ada tujuh persen orang telepon saya. Pak Joko gimana. Ini bunga saya. Saya masih harus pindahin gitu. Ya udah lah. Minta negosiasi aja. Supaya bunganya diturunin gitu loh. Ya kan. Tapi kalau bunganya tinggi. Ya dalilnya adalah nasabahnya gak keberatan. Ya gak bisa seperti itu. Ya kan. Betul gak gitu loh. Jadi ya. Kalau memang. Ada margin normal yang harus. Harus di. Hitung kan. Ya kalau emang turun ya harusnya diturunkan. Jangan nunggu di. Di komplain. Ya nunggu di komplain dulu ya baru gua. Ternyata. Aku. Aku denger ada bank. Oke kita turunin kalau dia nambah kredit gitu ya. Oh. Nah ini menarik ya. Atau kalau. Kalau mau take over. Baru diturunin. Wah. Ya kan repot gimana. Udah. Udah keburu pindah. Baru. Baru ketahuan gimana. Ini menarik nih bro ya. Karena sebenarnya. Seperti apa sih ya. Setelah fix rate itu. Nah ini kayaknya bisa nih. Menjadi topik yang baru lagi. Iya iya iya. Sebenarnya kalau. Floatingnya dia. Gak tinggi banget. Normal aja. Aku tuh gak suka. Product take over tuh. Sebenarnya secara profesional tuh gak etik. Gak etis lah. Orang customernya bank lain. Tapi kecuali kalau. Customer kita sendiri. Customer kita sendiri. Ya udah kita punya produk kompetitif. Dia pindah. Tapi pindahnya bukan karena. Selisih bunga. Selisih bunga. Selisih bunga. Kalau kampanyenya itu. Selisih bunga. Kalau kita punya customer. Kita ketemu. Itu. KPRnya dimana. Masa di bank lain. Pindahin ke kita dong. Nah itu no problem gitu loh. Gitu ya Narai. Menarik nih ya. Menarik sekali. Aku jadi udah-udah nih. Pasti para subscriber kita udah mau nanya ya. Jadi jangan lupa. Oh iya iya iya. Comment kan tetep bisa. Boleh. Comment. Request topik yang mau dibahas apa. Ya iya iya. Punya pengalaman buruk banget ya. Hahaha. Sepertinya. Sebelum subscriber. Para penonton kita. Aku dulu aneh bro yang kayak. Hahaha. Oke. Malah gitu ya. Sobat Roma 21. Ini sangat menarik sekali. Tapi tetep akan banyak. Tema-tema menarik lainnya dengan Brodeye tentunya. Nah. Jadi jangan lupa. Tetap untuk. Comment. Like. And subscribe. Subscribe dong. Dan bunyikan. Notifikasinya. Notifikasinya. Terima kasih Brodeye. Salam. Salam property. Tengah. Sie CJ Jager. Jangan lupa. ,'Boh. Tengahri. locks. Setahri. Setahri. Sep recognizes.